Nah jadi di video kali ini kita akan review salah satu game yang sudah aku mainkan beberapa mingguan ya Dan kali ini tuh kita akan review akunnya ini udah sampai mana progressnya Dan kayaknya juga sekalian ngasih first impresi ya ke game ini tuh kayak gimana Nah pertama-tama kita akan review di bagian stage-nya Di bagian stage ini aku udah nyampe di 659 Sebenernya bisa sih aku ke Nightmare ya karena udah kebuka juga di bagian Nightmare ini Dan ternyata di game ini tuh bisa sampai hell nih untuk difficulty stage-nya ya Kayaknya mungkin pas udah nyentuh seribuan lebih nanti akan aku coba nih di bagian Nightmare ini Nanti pas udah lumayan jauh mungkin bakal pindah ke Nightmare ini Nah itu ya untuk di bagian stage-nya sekarang di bagian apa nih Di bagian karakter kali ya kita akan coba lihat di bagian karakter Nah di bagian karakter ini aku baru-baru aja baru dapet si ban Pas pagi tadi aku gacha ya Ngehabisin sekitar 40 ribuan lebih Dapet ban ini di bintang 2 di under 50 ribu gems Kayaknya lumayan hoki ya Nah dan katanya juga si ban ini jadi top tier DPS buat sekarang ya Untuk di elemen light Yup bener di game ini tuh dia main elemen ada 4 elemen dasar kalo gak salah ya Yaitu yang kayak tadi si ban itu elemen light Disini ada elemen merah terus ada elemen biru dan terakhir di elemen warna hijau ini Nah yang gak ada disini tuh elemen warna hitam ya Biasanya kalo di game RPG yang lain itu ada 3 elemen dasar Merah hijau sama biru Terus ada lagi elemen yang lain yaitu elemen light sama darknya Nah disini tuh elemen dark masih belum ada nih Yang akan datang mungkin akan ditambahkan ya untuk yang elemen dark ya Nah untuk karakternya disini tuh Untuk yang ada di banner sekarang tuh Cuman ada si ban ini sama si galan Si galan ini sebenernya aku gak gacha di bannernya ya Dapet di banner ini banner standard ini Karakter-karakter yang aku puja disini tuh Masih belum terlalu banyak yang aku up sih Yang aku up cuman ada beberapa disini ya Yang udah nyampe max Untuk di levelnya mereka masing-masing Ada si Dianne Si ban sama si ini siapa namanya nih Si rain ini Cuman ada 3 sekarang yang ini ya Yang max untuk levelnya Nanti planningnya Planning ke depan tuh aku mau nge-maksimalin si ini Si Arthur untuk mendukung elemennya si ban ini Karena dia support buat elemen yang tadi Elemen warna light Nah disini ya Kecerdasan ini tuh dia elemen light disini Atribute light Dia bisa meningkatkan kritik karet Dan juga dia bisa nge-debuff Untuk menurunkan final depth musuh sebanyak 30% Makanya nanti untuk planning ke depan Aku mau nge-maksimalin ini sih Untuk levelnya ya Dan selanjutnya tuh ada yang ini juga Si guild thunder ini Nge-debuff pengurangan attack speed Dan juga nge-debuff critical defense musuh Dan itu lumayan gede ya 42% Terus ada lagi planning ke depan tuh si ini Nah ini aku juga mau nge-up dia nih Dia ini support di elemen hijau Cuman dia gak terikat sama elemen warna hijaunya Dia ini universal Jadi bisa dibawa ke tim apapun nih Nah disini dia bisa nge-debuff critical defense musuh Dan bisa nge-bin atau musuh itu gak bisa gerak disini ya Dan untuk yang disini Untuk yang di ultimate move nya Dia bisa ngebatalkan debuff Atau cleanser disini ya Karena dia disini ada tulisan menghapus semua debuff Yang ada pada elai Ini bagus banget Makanya nanti akan aku up sih ini Terus ada lagi si apa ya Si Diana yang versi langsingnya nih Kalau ini aku nanti ada planning juga Untuk nge-up dia Ada peningkatan final evasion ke semua elai ya Jadi damage yang diterima itu gak terlalu masuk gitu Untuk karakter-karakter kita Terus ada lagi yang ini Si Mount Speed ini ya Si Mount Speed ini aku juga mau nge-up nanti Saunya dia debuffer yang lumayan bagus juga Untuk si Mount Speed ini Yang ada di bagian sini Di bagian ultimate nya nih Di bagian ultimate nya nih Dia bisa nurunin critical resist musuh Sama critical defense juga Gak tau ya untuk di game ini tuh Critical defense nya ini tuh bisa ditumpuk gak ya Atau di stack Karena tadi kan untuk pengurangan critical defense ini Juga ada di karakternya Girl Thunder itu Nah kalau aku gabungin sama ini Apakah bakalan bisa ke stack Atau cuman bisa pakai yang paling tinggi gitu Untuk debuff nya Nah mungkin kalaunya memang gak bisa ketumpuk Untuk critical defense nya Sama yang guild thunder tadi Karena yang guild thunder tadi tuh Lebih tinggi daripada yang ini Untuk pengurangan critical defense nya 42% ya untuk guild thunder Kalau si Mount Speed ini dia cuman 32% Cuma kepakainya kayaknya di bagian Pengurangan critical resist ini nih Jadi ada beberapa karakter Yang mungkin nanti bakalan aku up sih ya Karena disini aku juga masih mikir-mikir lagi Dan untuk si ini Si Meliodasijal ini juga mantep banget Ternyata dia kepakai di dungeon gold ya Dungeon gold atau dungeon EXP Jadi lumayan kepakai ini Kayaknya dia bakalan aku maxin juga Untuk sampai ke level 60 Buat dibawa ke dungeon gold dan EXP ya Oke terus apalagi ya Kayaknya karakter udah ya Karakter yang ada legendary cuman segini Buat sekarang Untuk karakter unik Mungkin ada beberapa juga nanti Yang akan bakal aku up Untuk di bagian artifact Kayaknya gak ada yang terlalu spesial sih Soalnya masih belum ada yang Kebuka juga ya di artifact Jadi gak bisa di review lebih lanjut Terus untuk di bagian barnya Nah di bagian bar ini lumayan penting juga nih Untuk yang di bar ini masih di level 5 Dengan tema Christmas kayaknya ya Untuk yang di level 5 ini Soalnya di game ini tuh Di barnya itu ada skinnya Jadi bermacam-macam disini ya Jadi semakin tinggi nanti bakalan semakin Banyak juga perlu ini Yang namanya yang ini Poin bintangnya Karena disini di level 5 udah berasa Disini peningkatan satunya tuh Udah ada yang 4 Ada yang 6 Beda sama yang di awal-awal Cuman perlu 1 atau 2 doang ya Kalau untuk yang di bagian equipment Disini masih yang epic ya Epic biasa Mau menuju ke epic plus nih Di level 6 kalau gak salah Udah kebuka yang epic plus ini Jadi yang sekarang nih masih Yang di bagian epic untuk equipmentnya Di level 30-an sih Yang paling tinggi disini Terus di bagian lab Di bagian lab penelitian Di lab penelitian ini Semuanya maksimal sih Cuma aku bingungnya tuh Kenapa gak bisa di ini lagi ya Gak bisa di up lagi Atau nunggu Pass selanjutnya kah Biar bisa di level up lagi Di bagian lab penelitian ini Karena disini lumayan Banyak juga Nambah statnya ya Ada critical rate Ada critical resist Critical damage Sama ada critical defense Jadi lumayan lah disini Cuman sekarang Maksimalnya ya Berada disini Gak bisa ditambahin apa-apa lagi Yang di bagian constellation Ini masih belum kebuka Ini pas di stage 700 Nanti baru kebuka ya Gak tau nanti fungsinya apa Yang di bagian constellation ini Dan sekarang di bagian banner kali ya Kita coba cek di bagian banner Di bagian banner ini Untuk level summonnya Udah masuk di level 6 Mau menuju ke level 7 Karena di game ini tuh Kalau mau gacha di banner-banner Rate up kayak gini Itu harus masuk ke level 6 dulu Ya mirip-mirip kayak game Seven Night Idol juga Harus ke level 6 dulu Baru bisa gacha di banner rate up Nah bedanya disini Kita gak bisa pakai tiket yang hitam ini Atau tiket biasa ini Ke karakter lain Karakter banner-banner yang lain disini Padahal mereka bertiga ini Itu ada di banner biasa ini Kita lihat disini Di dalamnya Yang rate up tuh Yang kayak Ban Meliodes yang baru itu tadi Sama si Galan Itu ada semua disini Nah ini Ini Meliodes yang merah yang baru itu Yang ragi rate up Terus yang si Galan Sama si Ban Ada semua mereka di banner standar Beda sama di Seven Night Idol Disitu mereka ada Karakter rate up yang biasa ya Dan itu kita bisa pakai tiket yang kayak disini Tiket biasa ini Kalau di game Seven Night Idol Nah untuk bannernya sendiri Aku di bagian Si Meliodes merah ini Masih belum aku gacha sama sekali Terus untuk si Ban Ini udah masuk di PT 4200an Aku masih bingung sih Mau lanjut atau enggaknya Di banner bar ini Karena ada banyak yang bilang Di komunitas ya Kalau si Ban ini tuh Worth it untuk di all in Agak giler juga sih Sebenernya aku mau ke bintang 3-in Si Ban ini Soalnya kan si Ban aku tadi Udah ke B2 Cuman perlu 5 Ban lagi sih Kalau mau menuju ke bintang 3-nya Dan itu lumayan worth it Kalau udah masuk ke bintang 3-nya Untuk ukuran F2P ya Nah masalahnya kita Enggak tahu ya Untuk banner selanjutnya itu Si Gowther Katanya nanti bakalan Rilis Yang menggantikan banner Mereka berdua disini Nah itu masih belum tahu nanti Gimana ya Untuk karakternya Dan kalaupun nanti Si Gowther itu Enggak terlalu bagus-bagus amat Ya paling Jamesnya ini Untuk Escanor sih ya Kalau yang tahu Seven DS ini Ya pasti Tahu lah ya Escanor tuh Gimana di anime-nya Dan kalau masuk ke gamenya pun Bakalan hype banget sih nanti Kalaunya udah masuk Banner Escanor disini Nah sekarang kita coba Gacha dulu kali ya Kita habisin Tiket disini Ada 1400 Ya kali aja Ada legendary yang baru lagi Ya sebenernya Ada yang pengen aku incer juga sih Si ini Si King ya Nah ini Yang elemen biru Si King ini Dia support Untuk elemen warna biru Dan dia bisa ngincrease Critical damage Disini untuk Lies yang Tipe atribut Elemen biru Dan alas peksion Dari Seven Deadly Sins Jadi ini kombo yang bagus banget Sama Siban juga ya Sama Galan juga masuk ini Galan tuh masuk di Atributnya Atribut ketangkasan Di elemen biru Kalau untuk Siban Dia di bagian Seven Deadly Sins ini Jadi keduanya masuk nih Untuk buff ini ya Terus yang di bagian Ultimate-nya Dia bisa Meningkatkan Final Attack juga 20% Lumayan banget Ini sama juga Untuk elemen biru Dan faksi Seven Deadly Sins Jadi ya ini Aku incer banget juga sih Di King ini Cuman belum dapet Ya kali aja Di gacha kali ini Dapet nih Kita coba Langsung 100 ya Kita nyalain langsung Auto Summon ya Biar Simple Kita langsung habisin aja Kali aja ada Legendary yang baru Oh ada tuh Siapa tadi ya Nah baru aja dibilang Dapet tuh Dapet si Kingnya ternyata Ada beberapa Legendary yang baru nih Oke Nah dapet lagi Si Galan Saya coba cek ya Si King tadi Kok bisa pas banget ya Nah ini dia Jadi nanti bakalan Aku up sih Pasti aku up sih ini Soalnya dia bakalan Jadi support yang Mantep banget Buat si Ban Sama si Galan Dan tadi Galan Juga dapet kan Wah satu lagi ya Satu dupe lagi Buat Galannya ini Biar bisa ke B1 Soalnya biar bisa ini Biar bisa pake Potentnya disini Kayak di 7 Knight Idol juga ya Ada Potentnya juga Jadi kalo udah Nyentuh bintang 1 Ada 1 slot disini Biar bisa ditambahin Untuk Stats yang baru Bisa critical rate Atau akurasi Gitu Atau critical damage Jadi terserah Nanti tergantung Karakternya 1400 dapet Tadi ada yang baru juga Kalo gak salah ya Barengan sama si King Tadi siapa ya Kayaknya ini sih Tadi gak ada liat Yang ini Oh iya dia Si siapa namanya nih Matrona ya Dia defender hijau Dia fungsinya apa ini Meningkatkan critical resist Untuk atribut stamina Stamina itu hijau ya Yang ultimate Oh dia ada town juga Sama ngebatalin Di buff Fatry Pie Padanya keker banget Seperti nih Oke jadi Sampai disini dulu aja Kayaknya Untuk video review Akun kali ini ya Ini masih early banget Jadi mungkin Kalian ada yang Mau coba juga Main game ini Kali aja gitu kan Kalian mau main Seven Night Idol Cuma kalian Udah ketinggalan progress Nah game ini jawaban ya Jadi game ini tuh Masih early banget Jadi kalian bisa Masih ngejar lah ya Sama yang lain Main santai-santai aja Nah kalau untuk iklan Ya di game ini tuh Memang ada iklannya ya Sama kayak Seven Night Idol Cuman Bedanya disini Itu kita bisa Ngeband permanen Untuk iklannya Nah di bagian sini Kalian bisa lihat Disitu ada Hapus iklan permanen Jadi harganya tuh 100 ribuan sih Kayaknya ini ya Kalau ditambahin Sama pajak Kayaknya mungkin 100 ribuan lebih Ini lumayan ngebantu banget sih Ngeprogress akun kalian ya Nah kalau aku sendiri Masih yang alami dulu Nggak hapus iklan kayak gini Nanti mungkin kalau ada rezekinya Kayaknya aku bakalan beli juga nih Yang hapus iklan permanen ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya